Kita akan coba membahas tentang kisah indah Ada seorang sahabat Kalau tidak keliru, Hasan bin Sabit Nanti tolong bantu di crosscheck Benar atau salah Untuk menghindari kesalahan Anggap saja salah satu sahabat Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu Nanti tolong sebutkan namanya di komentar Ada salah satu sahabat yang dulu musyrik Masih musyrik Dia hebat dalam bersyair Ketika bersyair Yang mendengar itu pasti akan luluh Dengan isi-isi syairnya Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah dengan Islam Akhirnya kaum Quraysh Menyewa sahabat ini Yang masih musyrik Wahai sahabat Anggaplah sebut Hasan bin Sabit ya Nanti koreksi kalau salah Hasan Engkau terkenal Sebagai penyair yang hebat Setiap kata-katamu Menghipnotis para pendengar Sehingga larut Dalam Sajak-sajak syairmu Sekarang engkau aku bayar Engkau buatlah syair yang isinya tentang Muhammad Dalam syair tersebut Cari semua kejelekan-kejelekan Muhammad Lalu engkau syairkan di panggung Sehingga orang yang mendengar Akan mengetahui bahwa Muhammad Memang betul-betul buruk Sesuai dengan isi syairmu Akhirnya Hasan bin Sabit ini menerima Oke gak masalah Mana duitnya Ini Sejuta Kurang sejuta bang Minta berapa Dua Ribu miliar Oke kita CC Kita kerjasama Oke akhirnya Hasan bin Sabit Ingin membuat syair Karena ini syair tentang objek Harus observasi Dia teliti Nabi Muhammad S.A.W Dia teliti gerak gerinya Dia amati ucapannya Dia teliti Gerak gerinya Selama sehari yang Hari pertama Dia teliti Gak ada celah Hari kedua Dia teliti Ucapan-ucapannya Gak ada celah Hari ketiga gerak gerinya Dari mulai bangun Hingga tidur Keluar masuk rumah Bertemu dengan sahabat Segala macam Dia teliti Hari keempat Dia bertemu lagi Dengan yang membayar Kang Apa? Wess namu Wess tadi Syairnya Bukan Aku gak jadi Dibayar Wess Loh kenapa? Aku telah mencari Mengobservasi selama tiga hari Sesuai dengan tugas yang kau berikan Untuk membuat syair Tentang kejelekan Muhammad Tiga hari aku cari Tidak aku temukan Kejelekan Nabi Muhammad Dari gerak gerinya Gak ada yang layak dicelah Dari ucapannya Gak ada yang bisa saya celah Wess Aku gak bisa menerima tugas ini Karena saya membuat syair Harus sesuai kenyataan Dan tidak ada realita Kejelekan satupun Dalam diri Muhammad Ini masih musyrik Tapi ketika mengamati Sesuai dengan hati Sesungguhnya Tidak ada Tidak ada celah Untuk di Ejek Tidak ada celah Untuk dihina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Betapa mulianya beliau Ketika hijrah Nabi Muhammad Tiba di Madinah Bersama Abu Bakar Di siang hari Tapi bagaimana Masyarakat Madinah Yang menyambut Telah datang Bulan Purnama Kepada kita Kepada kami Bulan Purnama Padahal Nabi Muhammad Waktu tiba di Madinah Siang hari Saking bersinarnya Wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai mengalahkan Sinarnya matahari Tidak ada yang Telah datang Rembulan Kepada kami Saking bersinarnya Wajah Nabi Muhammad Hingga mengalahkan Sinarnya matahari Para warga Di Madinah Menyambut dengan Syair Menggunakan Rebana Saking cintanya Kemudian Muhammad Sallallahu Lalu kita akan bahas Bagaimana Hukum musik itu Ya kan Tadi itu prolog Tadi itu Jadi pembahasannya adalah Bagaimana hukum musik Saya tidak tahu hadis Saya cuma bisa Berkisah Bisa Menyampaikan tentang Kisah soal hadis Saya tidak jago Namun saya ingat saya Setahu saya Sependek pengetahuan saya Musik itu Ada yang mengharamkan Karena dulu Ada Dua budak Nabi Sedang Bernyanyi-nyanyi Lalu Abu Bakar Rumah Raih Kenapa engkau Melakukan Apa itu Melakukan hal yang dicintai syaitan Di rumah Nabi Abu Bakar marah Itu mungkin yang dijadikan dalil Ada lagi hadis yang Haram setiap Sesuatu Alat musik yang di Petik Yang di Gendang Dan segala macamnya Itu yang mengharamkan Sehingga Ada orang-orang Kelompok-kelompok Yang betul-betul Anti terhadap musik Apapun alirannya Dia tidak mau dengar musik Saya pun punya sahabat Dia anti musik Ketika saya coba Nongkrong Ayo bang kita nongkrong bang Di warung kopi Kita ngopi Ayo tidak masalah Aku yang Di depan Untuk mengarahkan Tujuannya Setelah aku berhenti Di warung kopi tertentu Beliau disini Tidak ngomong Kenapa Ada musik Oke Tidak masalah Kita cari Warung kopi Yang tidak ada musik Ada ulama lain Yang Tidak mengharamkan musik Beliau beranggapan Musik ibarat Seperti Berbicara Jadi Lihat dulu Musiknya seperti apa Kalau musiknya Kontennya Itu negatif Sama seperti kita Berbicara negatif Maka itu Tidak boleh Dosa Tapi ketika musik Yang kontennya Positif Mengajak Berdakwah Tidak masalah Judi Menghancurkan Peradaban Ketika kita mendengar Lalu ambil ikmanya Oh iya Judi Merusak Keharmonisan Begadang Jangan Begadang Kalau tidak Artinya Dipikir Nah iya Artinya Ngapain begadang Benar kan Apa-apa Neneng 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 Doa Ibumu Dikabulkan Tuhan Kontennya positif Dijadikan musik Tidak masalah Sekarang kita cari tahu dulu Musik itu apa Apakah ini disebut musik Jika iya Maka gak masalah Adan juga musik Bernada Kalau bernada itu disebut musik Maka adan itu musik Dan ketika musik diharamkan Harusnya adan gak perlu bernada Agak itu Dan saya pribadi memilih Musik adalah sesuai Kontennya Ketika musik itu Liriknya mengandung Yang buruk-buruk Porno-porno Mesung-mesung Maka itu gak boleh Jangankan Disangkut-pautkan dengan agama Disangkut-pautkan dengan moral saja Dia gak layak terbit Di dapur rekaman Saya pribadi Tapi ada lagi Opsi yang ketiga Sekalipun musik itu Liriknya bagus Positif Tapi melalaikan kita Untuk beribadah Juga gak bagus Ini sebenarnya netral Tapi Lebih kerana Segi Pendekatan diri kepada Allah Apapun musiknya Kalau menjauhkan diri kita Kepada Allah Ya gak bagus juga Ya bukan musik aja sebenarnya Kumpul sama anak Kumpul sama istri Ketika melalaikan kepada Allah Ya sama Gak boleh Oke Jadi saya suka musik HP saya Rumah saya disini Tidak berhenti-hentinya Dengan musik sholawat Ya nabi Salam Alaika Bernada Musik Musik Yaudah Jadi musik Bagi saya pribadi Tidak masalah Mungkin bagi orang lain Bermasalah Bagi kita gak masalah Dan silahkan pilih Yang menurut hati Nurani Serk Gak masalah Karena Ada hadisnya itu Musik itu gak Gak haram ada Ketika Abu Bakar Menegur Budha yang bernyanyi Di Rumahnya nabi Nabi bilang Abu Bakar Wislah Wislah Ocoh ditegung Sekarang ini hari raya Gak perlu ditegung Jadi Aman Semoga bermanfaat Amin Kamal Tidak Semter Pljas showing participants Hai union Sampai